Kitab Masmur, Pasal 35 Doa Orang Benar Yang Tertindas Ya Tuhan, lawanlah orang-orang yang melawan aku, perangi mereka yang menyerang aku. Pakailah baju perangmu, ambillah periksaimu, dan lindungi aku dengan berdiri di depanku. Angkatlah tombakmu untuk membela aku, karena orang-orang yang mengejar aku sudah dekat. Katakanlah kepadaku bahwa engkau akan menyelamatkan aku dari cengkeraman mereka. Biarlah orang-orang yang berusaha membunuh aku dipermalukan. Pukul mereka sehingga mundur dan kacaukan mereka. Terbangkanlah mereka bagaikan sekam yang ditiup angin, angin yang dikirim oleh malaikat Tuhan. Jadikanlah jalan mereka gelap dan licin di hadapan mereka, sementara malaikat Tuhan mengejar-ngejar mereka. Karena tanpa alasan mereka memasang perang kebagiku dan menggali lubang di jalanku. Biarlah mereka dengan tiba-tiba hancur terkena jerat mereka sendiri dan binasa. Tetapi aku akan bersuka cita di dalam Tuhan. Ia pasti menyelamatkan aku. Dari lubuk hatiku, kupanjatkan pujian bagi dia. Siapakah tandingannya, baik di surga maupun di bumi? Siapa lagi dapat melindungi yang lemah dan yang tertindas terhadap yang kuat dan yang miskin dan melarat terhadap orang-orang yang mau merampok mereka? Orang-orang jahat itu bersumpah, dusta. Mereka menuduh aku melakukan hal-hal yang mendengar pun aku belum pernah. Aku berbuat baik terhadap mereka, tetapi mereka membalas dengan kejahatan. Seperti akan mati rasanya aku ini. Ketika mereka sakit, aku berkabung di hadapan Tuhan dengan berkain karung dan memohon kesembuhan bagi mereka. Aku berpuasa dan berdoa bagi mereka dengan sungguh-sungguh dan tekun. Tetapi Allah tidak mendengar doa-doa aku. Aku bersedih hati seolah-olah orang yang sedang sakit dan mendekati ajal itu adalah ibuku, sahabatku, atau saudaraku sendiri. Tetapi sekarang, pada waktu aku ditimpa kesusahan, mereka bersuka cita. Mereka berkumpul untuk memfitnah aku, padahal beberapa orang di antara mereka itu sama sekali tidak ku kenal. Mereka bergaul dengan sampah masyarakat dan mengutuk aku dengan tidak henti-hentinya. Ya Tuhan, berapa lama lagi Engkau akan berdiam diri. Bertindaklah sekarang juga dan selamatkanlah aku karena nyawaku hanya satu dan singa-singa muda ini berusaha menerkam aku. Selamatkanlah aku dan aku akan bersyukur kepadamu di hadapan segenap jemaat, di hadapan kumpulan orang yang terbanyak yang dapat kutemui. Janganlah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang melawan aku tanpa alasan. Janganlah membiarkan mereka bersuka cita atas kejatuhanku. Mereka tidak berbicara mengenai perdamaian atau perbuatan baik, melainkan membuat rencana jahat terhadap orang-orang tidak bersalah yang tidak suka mencampuri urusan orang lain. Mereka berseru bahwa mereka telah melihat aku berbuat salah. Ha, kata mereka, dengan mata kepala sendiri kami melihat dia melakukannya. Tuhan, engkau mengetahui segala-galanya. Janganlah berdiam diri, jangan tinggalkan aku sekarang. Bangkitlah ya Tuhan Allahku, balaskanlah dendamku. Nyatakanlah bahwa aku tidak bersalah karena engkau adil. Janganlah membiarkan musuh-musuhku bersuka cita atas aku yang sedang mengalami kesusahan ini. Jangan biarkan mereka berkata, nah, niat hati kita terhadap dia akan segera terlaksana. Dan akhirnya jatuh juga dia ke dalam tangan kita. Permahlukanlah mereka, biarlah orang-orang yang berlaku sombong terhadap aku yang bersuka cita atas kesusahanku ditimpa bencana yang menghabiskan segala milik mereka, biarlah mereka mendapat aib. Tetapi berikanlah sukacita yang besar kepada semua orang yang mengharapkan kebaikan bagiku. Biarlah mereka berseru dengan riang. Besarlah Tuhan yang menolong anaknya. Kebaikan dan kemuliaanmu akan kuceritakan kepada semua orang. Engkau akan kupuji sepanjang hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.